Masa lima organisasi profesi diantaranya Ikatan Dokter Indonesia menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law dalam rapat paripurna hari ini. RUU Kesehatan dinilai tidak melibatkan organisasi profesi dalam penyusunannya. Bila telah disahkan, organisasi profesi akan mengajukan uji materi ke MK hingga melakukan mogok nasional. Yang pertama adalah dihilangkannya mandatory spending. Mandatory spending ini penting bagi kami sebagai tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk melihat seberapa besarnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan untuk melayani rakyat. Sebelum undang-undang disahkan saja, undang-undang kesehatan itu 5% APBN dan 10% APBD. Itu saja kondisinya masih banyak kita yang belum diperhatikan. Apalagi kalau itu dihilangkan. Yakin kita akan semakin kurang perhatiannya terhadap tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatannya kurang perhatian, maka bagaimana mau melayani rakyat dengan baik? Di antara yang dinilai bermasalah adalah pasal aborsi, pemberlakuan surat tanda registrasi atau STR seumur hidup, dan definisi kelalaian berat yang dapat menjerat tenaga medis bila pasien luka atau meninggal dunia. Selain itu, terkait dihapuskannya kewajiban 5% APBN dan 10% APBD yang dinilai merugikan warga dengan menghapus atau mengurangi alokasi anggaran kesehatan. Untuk mengetahui unjuk rasa penolakan pengesahan RUU Kesehatan, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di gedung DPR Jakarta. Valen, bagaimana aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Kesehatan yang saat ini akan disahkan dalam sidang paripurna DPR? Iya, Juno dan juga Saudara, selamat siang. Tadi untuk aksi unjuk rasa yang sampai saat ini masih berlangsung, ini tadi dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Berat di depan gedung DPR RI. Dimana dalam aksi unjuk rasa, meskipun memang masa ini tidak sebanyak pada periode aksi unjuk rasa sebelumnya, namun aksi dengan tema Selamatkan Kesehatan Rakyat Indonesia ini masih menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah mengenai pasal-pasal dalam rancangan undang-undang kesehatan yang hingga saat ini dirasa tidak mengakomodir bagaimana upaya hal-hal yang diajukan sebelumnya, meskipun pemerintah sudah mengklaim bahwa rancangan undang-undang yang disusun saat ini sudah berdasarkan dengan audiensi yang dilakukan oleh sejumlah pihak sebelum-sejumlah dalam proses penyusunannya. Memang betul tadi seperti yang Anda katakan, Juno dan juga Saudara, ada sejumlah pasal-pasal atau daftar inventaris masalah atau DIM yang memang menjadi sorotan begitu ya. Yang pertama tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Perawat Indonesia, Harif Fadilah, bahwa alasan untuk menolak RUU Kesehatan ini diantaranya adalah karena yang pertama ini menghapus adanya mandatory spending, yang mana jika sebelumnya ada anggaran dari APBN yang 5% diantaranya dialokasikan untuk kesehatan, karena ada 10% juga dana yang dialokasikan dari anggaran pembelanjaan daerah begitu. Apabila ini dihapuskan, otomatis mereka pesimis bahwa pelayanan kesehatan ini dapat dilakukan secara menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kemudian juga ada mengenai rancangan undang-undang kesehatan dan pengaruh khususnya dengan perawat begitu. Mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan sama dengan mencabut undang-undang nomor 38 tahun 2014 yang isinya soal sistem keperawatan yang menyangkut pengembangan kapasitas perawat Indonesia yang sebelumnya memang sudah terus dilakukan sejak dulu. Artinya ini adalah pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini adalah bidang keperawatan. Bagaimana perawat berkembang, kompetensi praktek, dan juga menjaga mutu dirinya. Jika hal ini dihilangkan, dicabut tanpa adanya pasal penggantian spesifik, maka dampaknya delegasi blanco atau masyarakat dalam hal ini adalah para perawat tidak tahu aturannya. Sehingga ini merupakan penurunan dari kepastian hukum dan juga pengembangan keamanan. Dan hingga saat ini memang untuk aksi unjuk rasa ini masih terus berlanjut. Sementara untuk agenda rencana, pengesahan rancangan undang-undang kesehatan ini di dalam gedung DPR RI akan disahkan dalam rapat paripurna yang rencananya akan dilakukan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun tadi dari rekan kami yang juga ada di dalam, di gedung DPR begitu, belum menyampaikan adanya atau sudah dimulainya rapat dari paripurna ini sendiri. Dan tadi juga dalam aksi unjuk rasa disebutkan, apabila memang rancangan undang-undang kesehatan disahkan menyampaikan undang-undang begitu, aksi unjuk rasa ini masih akan terus dilakukan, masih akan masif, bahkan yang terburuk mereka akan melakukan mogok kerja begitu. Meskipun tadi juga diklaim aksi mogok kerja ini diharapkan dan diyakini oleh mereka tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan. Karena dari mereka sendiri juga berkomitmen begitu bahwa mereka terikat pada sumpah etik dokteran dan tidak akan merugikan masyarakat. Sementara itu selain dilakukannya mogok kerja dalam dunia kesehatan begitu ya, akan dilakukan judicial review, mereka akan mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilihat seperti apa substansi-substansi yang kemudian disahkan dalam rancangan undang-undang kesehatan. Karena pada dasarnya menurut mereka, dalam penyusunan rancangan undang-undang kesehatan sendiri, mereka merasa bahwa ini tidak transparan, ada upaya untuk menyembunyikan poin-poin yang segera disahkan ke mereka. Mereka juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebelum rancangan undang-undang kesehatan sendiri disahkan, mereka merasa tidak mendapatkan draft yang bisa mereka pelajari untuk kemudian adanya keterbukaan agar saran-saran yang sebelumnya tidak disetujui oleh para organisasi profesi di sini bisa disampaikan ke wakil rakyat begitu. Dan untuk aksi unjuk rasa ini sendiri, Juno dan juga Saudara setidaknya memang dikoordinir oleh Persatuan Perawak Nasional Indonesia, di mana membawahi lima organisasi profesi lainnya. Dalam hal ini adalah Ikatan Dokter Indonesia, PPNI sendiri atau Persatuan Perawak Nasional Indonesia, kemudian Ikatan Widan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan juga Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kita akan nantikan Juno dan juga Saudara seperti apa rapat tingkat 2 yang membahas mengenai rancangan undang-undang kesehatan ini, apakah dengan adanya aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung sejak lama ini kemudian didengarkan oleh wakil rakyat di DPR untuk kemudian merevisi lagi atau mempelajari lagi rancangan undang-undang yang setelah atau sejak Agustus hingga saat ini ini telah disusun dengan klaim sudah melibatkan sejumlah pihak dari bidang kesehatan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Gedung DPR Jakarta.